Halo setelur Master Jepang Ini tak saya selingin dulu ya Untuk semangat saya Untuk kenang-kenangan saya Karena saya hari ini sangat senang sekali ya Untuk biar gak lupa saja ya Saya upload Jadi ini saya Mau menceritakan gajian Youtube pertama Dan sejarah Youtube Master Jepang ya Jadi nanti saya ceritakan sejarah Youtube Master Jepang Dan Ini tadi kan saya lagi Gak harap musik pas Gak harap musik Saya gak harap musiknya Waro Widowati hari ini tadi Terus tiba-tiba Produser saya di Jakarta W.A. Mas Jepang Saya minta Musik lagi Bu Restu ya Dari Jakarta Nanti tak transfer mas Hari ini Nggak sih jep Bu Restu itu Saya seng-iseng itu Saya buka Mbanking Iseng-iseng ya Loh kok ada uang masuk Dari siapa Akhirnya saya cek Ternyata dari Google ya Saya dapat Duit dari Google Terus saya cek email Ini saya tanggal 22 Februari 2022 Dan ternyata Gaji saya Youtube pertama itu Ditransfer dari Google Kemarin Tanggal 21 Februari 2022 Jadi ini menjadikan hari yang Menyenangkan banget ya Menjadikan kenang-kenangan yang terindah Menjadikan semangat saya untuk terus berkarya Untuk membuat konten Monolog musik Tutorial gitar Lagu Belajar gitar Dan lain-lain banyak ya Jadi tanggal 21 Februari 2022 Itu gajian saya Youtube pertama Jadi sejarah Youtube saya itu Sangat panjang ya Jadi sekitar tahun 2012 2013 2014 Itu saya dikejar-kejar teman saya Namanya Ridwan Ridwan itu teman saya Rumahnya di Mojo Songo Saat itu saya Sangking sibuknya Sangking laris-larisnya Sebagai arranger Hampir semua label Membikinkan musik ke saya Membikinkan musik ke saya Ridwan bilang ya Mas Bang Mau bikin channel sendiri Jangan ikut orang terus Wah saya gak cuek lah 2013 2014 Ngejar-ngejar lagi 2014 Ngejar-ngejar lagi Saya dikejar-kejar terus Mas Bang Jangan ikut orang terus Itu namanya Ridwan Mojo Songo Dan akhirnya pada 26 Januari 2015 26 Januari 2015 Tau-tau Ridwan sudah memberi saya Channel Master Jepang Mas Bang ini Jadi itu belum ada uploadan Saya dikasih channel kosong Dalam kondisi Sublogenya 156 Saya sudah dikasih channel baru Sublogenya 156 Itu pun saya belum gak Untuk Menjadi konten kreator ya Jadi Youtuber Karena saya masih Asik bergelut di dunia studio Saya bikin musik terus Saya laris di industri rekaman Saya gak upload 2015 itu kosong Yes channel-channel gak ada isinya Dipaksa Ridwan Akhirnya Males ya gitu Males gitu Dan akhirnya saya dibawa ke OneNet Ridwan itu tahun 2018 Bayangkan Bayangkan Dibikinkan channel Dengan 156 subscribe Saya tidak apa-apa Gratis Itu saat 2018 Baru upload Dipaksa Ridwan Akhirnya saya upload Lagu ya Lagu anak-anak yang Master saya sudah ada di komputer Saya upload pertama 2018 saya off lagi Gak upload Lagi Males Wah laris banget Akhirnya 2019 Saya dipaksa Ridwan lagi Ayo kok jomini Kamu jangan gitu Mas Males banget Akhirnya saya 2019 Pertengahan Saya mulai Rutin upload ya Sebulan sekali Dua bulan sekali Tiga bulan sekali Dan akhir-akhir ini Saya semangat Jadi Sejarah Youtube Master Jepang itu Yang sangat berjasa Itu Ridwan ya Teman saya di Mojo Songo ya Wan Matur nunggun ya Pokoknya Ngemalar aku Beli Apa yang kamu mau Nah ini Ridwan ya Jadi sejarahnya Youtube itu Berdiri 26 Januari 2015 Dan saya off Gak upload Tiga tahun 2018 2018 cuma upload Satu dua video 2019 baru upload Jadi 2019 2020 2021 2022 Itu salah rutin Terus Dan ini saya menjadikan Semangat saya ya Untuk terus konten Yang terbaik ya Mau bikin lagu Bikin musik Bikin tutorial lagu Bikin tutorial rekaman Dan lain-lain lah Menolok musik Saya akan terus berkarya Yang baik Ini tadi saya Rezeki ya Mugi-mugi Baik Saya pas Ngarak Waro ini Tanggal 21 Februari 2022 Dan 2022 Ini saya lagi Ngarak musiknya Waro Witowati Saya dapat kabar baik Ini Dan saya Monetes itu Baru setahun ya Teman-teman Sedulur masa sepang Jadi Youtube Saya 2015 Berdiri Saya monetes itu Baru tahun 2021 Setahun yang lalu Dan saya gajian Baru tanggal 21 Februari 2022 Tadi emailnya Tak cek Masuknya gaji Tanggal segitu Dan saya baru Tahu gaji masuk itu Saya ngecek Mbanking Kok ada duit masuk Dari mana Terus saya cek Saya cek ke Transfer ya Transfer yang masuk ya Itu dari Google Ya ini untuk Kenang-kenangan Biar saya tidak lupa Dan untuk Semangat saya sendiri Dan untuk Semangat teman-teman saya Sahabat-sahabat saya Sedulur-sedulur saya Terus berkaya TYTB Tidak ada yang tidak bisa Kita kecil dulu Nanti akan jadi besar Dan ini ngepasi Saya menggarap Waro Widowati Yang sahabat-sahabatnya Jutaan Semoga saya bisa Meniru Adik saya Waro Widowati Pas hari baik Pas saya menggarap Waro Widowati Pas saya gajian Youtube Oke Salam Pas setuluran Salam Setuluran Salam musik Indonesia